Intro Kita juga perlu sebuah fondasi yang kuat Sebuah nilai yang menjadi panduan kita untuk bergerak Hari ini juga saya ingin menetapkan ahlak sebagai core value Dan tentu logo baru kompeten BUMN ini dengan nilai baru merupakan dua komponen yang saling menguatkan Kita tidak boleh kehilangan momentum Insya Allah saya yakini dengan kerja keras kita semua Dengan ahlak kita sebagai core value Bismillah, lillahi ta'ala Allah akan memudahkan Menghadapi tantangan dan peluang bisnis Selalu memerlukan perubahan strategi dari waktu ke waktu Perubahan strategi bisnis akan berjalan Jika didukung oleh sumber daya manusia Yang memiliki budaya kerja Yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan Nilai-nilai utama ahlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Adalah nilai-nilai yang telaras dengan strategi bisnis POS Indonesia Nilai-nilai ahlak akan mendorong luruh insat POS Indonesia berkinerja lebih baik Nilai-nilai utama ahlak selanjutnya menjadi nilai-nilai utama Budaya perusahaan PT POS Indonesia Yang harus diimplementasikan dalam perilaku kerja insat POS Indonesia pada semua level Selarasnya budaya kerja insat POS Indonesia dengan strategi bisnis Dia kini mampu mendorong pertumbuhnya bisnis perusahaan Untuk mewujudkan POS Indonesia juara Amarah, kami memegang peguh kepercayaan yang diberikan Kompeten, kami terus belajar dan meningkatkan kapabilitas Harmoni, kami saling peduli dan menghargai perbedaan Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Adaptif, kami terus-menerus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis Akhlak Akhlak, sebagai nilai-nilai utama budaya perusahaan Telah diluncurkan pada tanggal 14 September 2020 Dimana semua direksi dan karyawan POS Indonesia Membacakan 3 komitmen 1. Menerapkan nilai-nilai utama akhlak sebagai budaya kerja 2. Mengintegrasikan nilai-nilai utama akhlak dalam sistem dan prosedur yang berlaku 3. Menjadikan nilai-nilai utama akhlak sebagai dasar pembentukan karakter sumber daya manusia Selanjutnya, melalui keputusan Direksi No. 070 Garis Miring Birut Garis Miring 0920 Direksi PT POS Indonesia Persero menetapkan visi, misi, objektif strategis, dan budaya perusahaan Yang kemudian dicabarkan dalam Surat Edaran No. 045 Garis Miring Dir 2 Garis Miring 1020 Tentang penerapan akhlak sebagai nilai-nilai utama budaya perusahaan Rangkaian kegiatan sosialisasi online telah dilakukan Dari Regional 1 hingga Regional 11 termasuk para KUPT-nya Demikian juga di semua direktorat, non-direktorat, di kantor pusat, dan anak usaha, serta lembaga afiliasi Dari Regional 11 termasuk para KUPT-nya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!